Belasan anak di bawah umur terjaring rahasia petugas Komisi Pelindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat di dalam kamar hotel di Pontianak. Belasan anak tersebut diciduk saat sedang menunggu pemesan dari pria hidung pelang melalui aplikasi media sosial. Dari ke 17 orang yang terjaring rahasia, 10 di antaranya merupakan anak di bawah umur. Mereka pun diamankan di dua hotel di kawasan kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat. Di dalam penggerbegan, petugas menemukan belasan anak yang masih di bawah umur sedang menunggu pemesan dari pria hidung pelang melalui aplikasi media sosial. Mereka tidak dapat melarikan diri saat petugas dari KPBAD Kalimantan Barat melakukan penggerbegan kamar hotel. Para pelaku diamankan lantaran terlibat dalam jaringan prostitusi online yang sudah menggurita di kota Pontianak sejak bulan Desember 2020 lalu. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa alat kontrasepsi. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, KPBAD bersama dengan Polsai Pontianak Selatan langsung datang di TKP dan ketika kita cek ya memang betul terjadi. Sejauh ini belum ditemukan untuk barang-barang yang terindikasi untuk narkotika tapi untuk barang-barang yang lain yang seperti alat kontrasepsi itu ada di TKP. Petugas pun langsung melakukan pendataan sementara anak yang masih di bawah umur dititipkan di shelter milik pemerintah kota Pontianak. Sedangkan mereka yang di atas usia 18 tahun akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior, AINews, Loporkan. Terima kasih telah menonton!